Pak Rudi Antara sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai Diva ini, bagaimana Anda melihat perkembangan ekonomi digital sendiri di Indonesia? Perkembangan ekonomi digital di Indonesia sudah pasti Indonesia ini yang paling besar. Indonesia itu motor dari ASEAN ya untuk ekonomi digital. Tahun 2022 ekonomi digital Indonesia itu kalau hanya berbasis kepada e-commerce, transportasi, kemudian travel yang terbatas dan entertainment, game dan lain sebagainya itu hanya sekitar 80-an miliar dolar. Bahkan setengah lebih itu dari e-commerce sebenarnya perdagangan di dalam negeri ya. Tapi itu sudah merefleksikan lebih daripada sepertiga dari ekonomi digital ASEAN itu satu. Nah pertumbuhannya akan makin cepat di Indonesia bahkan diperkirakan tahun 2025 kita bisa hampir double dibanding tahun 2025. 2 yang lalu, artinya dalam waktu 3 tahun ini. Tapi ada beberapa memang tantangan, isu yang harus kita adres agar angka itu bisa tercapai. Nah dalam konteks ASEAN juga demikian. Dari 200 miliar tahun 2022 itu diperkirakan sampai dengan tahun 2025. Ini dari sisi GMV ya, Global Merchandise Value. Gross Merchandise Value-nya itu bisa meningkat lebih dari dua kali sebetulnya di tahun 2025. Oke jadi tantangan apa Pak yang akan kita hadapi untuk bisa mencapai target ini? Nah Indonesia dan ASEAN konteksnya juga harus bareng sebetulnya kalau kita bicara tentang DEVA Digital Economy Framework ASEAN. Itu harus ada kesetaraan semuanya. Nah sedangkan di kita sendiri, kita alhamdulillah kita sudah undang-undang pelindungan data pribadi kita yang terlambat. Tapi sudah, sekarang kita sedang bahas bagaimana aturan turunannya. Peraturan pemerintah mengenai undang-undang pelindungan data pribadi. Itu satu. Yang masih belum harus diadres sama-sama adalah dari sisi cyber security. Risiko-risiko serangan cyber ini luar biasa. Dan kita tidak bisa tidak harus banyak belajar dari luar. Jangan hanya belajar dari ASEAN. Di ASEAN yang kita harus akui yang paling advance dari konteks bagaimana menyiapkan diri, merespon terhadap cyber security risk ini adalah Singapura. Baik, saya juga ingin tahu bagaimana pandangan dari Pak Nailul sendiri. Bagaimana Anda melihat perkembangan ekonomi digital terlebih sekarang akan ada DEVA ASEAN ini? Pak Nailul. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ya, memang kalau dilihat dari pangsa pasarnya, Indonesia ini paling besar gitu kan. Dimana kalau kita tadi mengutip dari Cifrodi, itu ada 40% ekonomi digital di ASEAN itu disebang oleh Indonesia. Itu cuma dari 4 kategori saja, subkategori. Ada e-commerce, kemudian ada transport, kemudian ada travel online sama media. Nah, ini sudah menyebang 40%-nya. Nah, kalau kita lihat, jadi kan besar banget gitu kan. Jadi memang ini kalau saya lihat sebenarnya, ya DEVA ini ya semacam jalan cepat aja sebenarnya untuk bisa mencapai, ya kalau kita lihat di tahun 2025 itu ditadarkan itu 130 milion USD di Indonesia saja gitu. Nah, ini yang saya tadi saya DVD bilang Pak Erlangga gitu kan, tentu untuk mencapai 2 triliun ya tadi ya Pak Erlangga bilang itu tentu jalannya nggak bakal hulus. Karena kalau kita lihat, pasti akan ada tantangan-tantangan yang saya rasa itu bisa mempengaruhi dari ekonomi digital di kawasan ASEAN. Iya, kalau tadi Pak Rudi kan sudah menyebutkan sejumlah tantangan. Kalau menurut Pak Nailu sendiri, apa tantangan yang mungkin akan dihadapi Pak? Iya, tentu kita akan melihat dari sisi investasinya, Mbak. Jadi kalau kita lihat investasi di ekonomi digital, khususnya di Indonesia ya, itu menurun tajam gitu kan. Nah, kalau kita lihat di tahun 2021 misalkan, itu investasi yang masuk ke ekonomi digital di Indonesia itu mencapai 140 triliun rupiah. Tapi ketika di tahun 2022 itu menurun hanya 40 triliun rupiah, saya lupa angka pastinya. Tapi itu menurun tajam sekali gitu. Nah, ini menyebabkan yang terjadinya kita lihat beberapa tahun terakhir ada layoff atau PHK di sektor ekonomi digital. Nah, itu salah satu tantangannya. Dan juga ini disebabkan juga karena memang di global sendiri terjadi pengetatan liquid data atau pengetatan keuangan. Di mana investor-investor, venture capital, venture capital itu lebih mengetatkan ingkat pinggangnya untuk memberikan dananya ke sektor ekonomi digital. Nah, ini yang jadi tantangannya nih, Mbak. Jadi kalau kita lihat tantangannya di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat bagi Indonesia sendiri, memang di beberapa tahun terakhir, Indonesia ini bukan menjadi salah satu destinasi investasi yang cukup menarik bagi investor gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari data Google ya, dari kata Google, Temasek, dan Bin, itu ternyata memang yang paling menarik bagi investor masih Singapura gitu kan. Indonesia itu kemungkinan besar turun digantikan oleh Filipina ataupun Vietnam gitu, yang memang menawarkan ekosistem ekonomi digital yang menarik. Nah, ini kita harapkan sebenarnya, DEVA ataupun kerjasama lainnya yang dia sifatnya itu regional maupun global, itu bisa mengatasi permasalahan dari investasi yang menurun di sektor ekonomi digital. Iya, berarti investasi ekonomi digital di Indonesia turun tajam. Salah satunya adalah penyebabnya ekosistem di Indonesia kurang menarik, sehingga banyak yang beralih ke Vietnam dan juga Filipina. Sebenarnya, kalau kita melihat adanya tantangan ini, tetapi Indonesia masih bisa menjadi sumbang sih atau berkontribusi terhadap digital ekonomi ASEAN, apa sebenarnya potensi yang dimiliki kita Pak? Kalau misalkan sebenarnya kita juga sudah memiliki tantangan-tantangan itu. Dua, sebetulnya. Nomor satu adalah jumlah penduduk Indonesia paling besar, itu tidak bisa. Kemudian juga generasi baru yang masuk di Indonesia. Generasi millennial yang lebih banyak ya Pak? Atau bagaimana? Betul. Sekarang kan lebih dari 50% penduduk Indonesia itu masuk generasi Y sama Z kan. Dan pos Z sebetulnya. Nah ini yang menjadikan kita bisa lebih besar. Memang pertumbuhannya saya sepakat dengan cifl elul, datanya saya kebetulan pegang ya. Ekonomi digital yang tumbuh paling cepat itu adalah Vietnam. Ada delapan. Tadi dua yang sudah disebutkan keamanan cyber, perlindungan data, pendanaan tadi sudah disebut. Sekarang winter. Winter itu kita masih belum kelihatan akan ada spring nih. Uang murah dan uang gratis itu boleh dikatakan untuk investasi di startup itu berkurang. Tapi bukan berarti tidak ada. Kami sendiri akan mengadakan berserta dengan Kominfo Hub ID Nexicon. Itu tujuannya adalah bagaimana menciptakan Nexicon-Nexicon baru nanti bulan September, eh bulan ini ya, pertengahan bulan di Bali. Itu besok saya ke Singapura, mengundang investor-investor bukan hanya venture capital, tapi di atas venture capital. Family office yang punya uang. Karena uang itu tetap ada. Karena uang terus mengalir. Hanya memang dari sisi yang punya uang sekarang lebih baik saya simpan di deposito aja lah. Suku bunga USD tinggi. Udah pasti-pasti. Sedangkan ini yang berisiko saya kurangi. Tetapi bukan berarti tidak ada, masih tetap ada. Dan ini kalau menurut saya, justru kita harus mempromosikan dari sisi pendanaan agar pada saat nanti kita ada spring, itu kita sudah siap. Itu ketiga, perpajakan, perlindungan konsumen, talent, logistik. Logistik, karena apa? EconomyJet itu kita harus lihat juga dari sisi flow of goods dan flow of people. Terima kasih.